selamat menikmati terangkan sekilas mengenai apa itu EFT ya EFT ya ternyata banyak orang ya di terutama di Indonesia itu belum banyak mengenal EFT ya EFT adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique atau kalau diartikan adalah teknik untuk menselaraskan emosi atau untuk merilis emosi yang dimaksud emosi disini adalah emosi-emosi negatif seperti galau cemas, takut, gelisah kemudian marah dan emosi-emosi yang lainnya seperti tidak percaya diri contohnya teknik ini ditemukan oleh dokter kalahan dan kemudian dikembangkan oleh murid beliau yaitu Gary Craig kemudian jadilah EFT yang berkembang sampai sekarang dan EFT sendiri itu menggabungkan antara pendekatan pengobatan timur yaitu jalur meridian yang dikenal di pengobatan Cina Tradisional Chinese Medicine atau TCM jadi titik meridiannya digunakan pendekatannya tapi bukan dengan jarum tapi dengan tapping atau ketukan ketukan-ketukan ya pada titik-titik meridian ada 7 titik dasar tapi ada beberapa titik tambah juga nah pendekatan pertama adalah pendekatan TCM pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan psikologi berupa afirmasi-afirmasi untuk mensuit dari energi rendah ke energi tinggi dari perasaan atau emosi negatif ke perasaan atau emosi positif pergabungan antara dua pendekatan pengobatan timur dan barat ini ternyata hasilnya luar biasa banyak orang itu terbantu dengan terapi ini yang memang sangat sederhana sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun itu kelebihannya tetapi hasilnya sangat mencengangkan saya sendiri merasakan bagaimana EFT itu sangat berguna bagi kehidupan saya pribadi keluarga maupun anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya jadi bagi bapak ibu yang mau belajar EFT lebih lanjut bisa di klik link di bawah ini di deskripsi dan bisa dikepo ini apa itu EFT jadi dengan belajar EFT insya Allah banyak emosi negatif yang bisa dirilis dengan merilis emosi negatif maka energi tubuh kita akan lebih selaras mengalir dengan baik dan akhirnya fisik kita pun akan menjadi sehat ya sehat bukan hanya fisik tapi sehat secara fisik maupun jiwanya sehat fisik pikiran perasaan dan jiwanya juga jadi ada salam yang biasa digunakan di EFT itu salam sehat sehat sukses dan bahagia demikian terima kasih sudah menyaksikan video ini ya salam kenal dari saya Emma Suprianto advance EFT practitioner dan EFT trainer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh